Acara ini didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera selamat pagi Mangce Bice Mirsa Pal TV Senang dengan kembali menyapa pagi hari ini Tentunya di program Halo Palembang Langsung dari Studio 2 Pal TV Memang punya kita dan pagi hari ini Berewangan bersama Mangce Haga Dan tentunya dengan aku Cek Sustan Partner Setia Ini pagi-pagi Ceknya dari jam 2 malam hujan Tarik selimut Bener Jangan Walaupun hujan Tetap harus mencari kegiatan yang positif Menjemput rejeki Pagi-pagi biar tidak dipatok ayam Walaupun banjir Mungkin yang hari ini Masih sibuk ini di rumah Ataupun sudah sibuk di kantor Halo Palembang masih bisa ditonton Karena kita sudah juga go sumsel Jadi bisa nonton di Youtube kita Streaming Pal TV Bisa juga dari aplikasi UTV Jadi sambil jalan itu sambil tidak ketinggalan Dengan apa yang sudah kita kasih pastinya ini Betul Karena setiap harinya Halo Palembang ini menghadirkan narasumber Narasumber yang memang menjokkan informasi Dan juga inspirasi nih Untuk seluruh pemirsa Pal TV Yang nonton dari mana Salah satunya informasi kita hari ini Ini adoh Kan hotel banyak nih Apalagi kan kaget bakal adoh kegiatan-kegiatan Banyak lah pasti di Palembang ini ya Nah ini salah satu Cek Sustan kasih tau hotel yang luar biasa Wah bintang 4 bener ya Ini yang ada di kota Palembang Pemirsa yang gak tau Kita kasih tau Nah tema kita hari ini Eksplorasi destinasi menginap di hotel Salatin Siapa yang gak tau Nah ini Cek Sustan kasih tau Kita sudah hadir ke yang luar biasa Ini ada General Manager Salatin Hotel Palembang Ada Bapak Anggra Pratama Pagi Pak Pagi Pak Susan Segeran Pak kena hujan apa tadi Pak Ada lagi disini Public Relations Salatin Hotel Palembang Mbak Anissa D.A Halo Danur Akademi apa ini Pak Ini kita sudah hadirkan pakar-pakarnya Ada GM-nya Ada Public Relations-nya Kalau nanya-nanya soal kamar, hotel Nak wedding Pak Cak Galo ya disitu ya Boleh dari Pak Anggra dulu Pak Cak Manu nian Pak Hotel Salatin ini Di Manu dan kapan berdirinya Pak Oke selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anggra Pratama GM Hotel Salatin Palembang Kami beroperasi dari tahun ini Tepatnya awal Februari yang lalu Kami sudah opening Dengan building yang 8 nantai kurang lebih Kemudian Total kamar ada 30 sampai 99 kamar Wow Nanti akan segera dirangkap And then disamping Hotel Salatin kami juga ada Apa namanya Gedung Sultan ya Oh Untuk nikah ya Pak Ya Bisa untuk wedding Untuk occasion Kayak event P3K Event konser bahkan Wow Jadi seperti itu yang telah kami coba Fasilitasi sejauh ini Disamping itu Di kawasan kami juga ada Cafe Coffee shop Saya bilang ada Liberica Oke Terus ada Biliar juga Sentral Biliar Jadi Kawasan itu One stop entertainment lah Kami bilang Misi kami itu ke depannya ya Menjadikan kawasan Sultan dan Salatin Itu one stop entertainment Selain dari Cafe Coffee shop Biliar Hotel Kamar Gedung Untuk nikah Sama Kolom berenang pastinya Sun Kolom berenang kami Ya karena dicari-cari Biasanya nak berenang Tuhan Kalau staycation ya Itu pasti nak berenang Dan ini juga kan bintang 4 ya Pak GMF Bintang 4 Bapak Jadi memang Paknya bakal dilengkapi Dengan fasilitas kolom berenang nih Nah kalau yang membedakan Dewi nih Hotel Salatin dengan Hotel-hotel lain Kita tahu banyak juga hotel di Palembang Walaupun memang Destinasi wisata kita ini Tetap wisata kuliner Ya kan Kota Palembang ini Tapi tetap masih banyak Berbagai event Berbagai turis Baik lokal maupun internasional Yang datang ke Palembang Nah kalau mereka mau memilih hotel Harus ke Salatin ini Apa kira-kira yang membedakan nih Pak? Oke Kita ingin menjadikan Salatin Hotel Palembang Pioner Hotel dengan One Stop Entertainment Itu misi dan misi kami Yang bedakannya pertama Kawasan kami Dilingkapi dengan Fasilitas-fasilitas yang lain ya And then Lahan parkir kami juga luas Itu satu yang menjadi Keuntungan kami And then kemudian Seperti yang saya jelaskan dari awal Apa namanya Selain dari fasilitas kamar Juga ada gedung Meeting room yang kecil Skala kecil sampai skala besar Restoran indoor dan outdoor Yang kami juga fasilitasi And then coffee shop Tadi saya bilang Ada Liberika Ada Sentra Beliar Upcoming Ada gym Fitness center Spa Sama pool Even nanti Ada gerai-gerai Orang yang pengen Buka gerai Di sana juga bisa Karena kawasan kami Kurang lebih 5 sampai 8 hektare Luasnya Wow Bener Gila Cak rumah Cek Susan ya Cak rumah Cek Susan Belakangnya Kemampu Berarti ini satu grup ya Untuk Salatin Dan The Sultan Satu grup Satu manajemen Satu manajemen juga Berarti Sebagai GM Dari Sultan juga Ya Benar Sekalian GM Kawasan lah Bahasanya Benar Pak Apa sih yang melatar belakangi Owner nih Untuk membuka hotel Di sana Karena kan disitu Sudah ada gedung Sudah ada Atau mungkin karena Daerahnya Belum ada hotel Di daerah sana Oke Yang melatar belakangi Bikin hotel itu Pertama Karena kan Acara nikah Wedding itu sering tuh Benar Di hotel Salat di gedung Sultan Hampir tiap minggu Sabtu minggu Kadang back to back Pagi malam Kalau untuk wedding Nah Biasakan orang-orang wedding Ini kan biasanya Itu butuh kamar tuh Untuk menginap Nah itu setelah triggernya Supaya Dia tetap menginap di kita Kita tidak lempar ke Hotel lain lagi Seperti itu sih Triggernya Untuk memfasilitasi Kalian-kalian wedding kami Supaya bisa menginap Nah itu seperti itu sih Tapi ya Alhamdulillah Dengan running Hampir 6 bulan ke belakang Itu Di kami Alhamdulillah And then Wedding pun juga bisa Terfasilitasi dengan baik sih Selama ini kami lempar ke hotel lain tuh Untuk kamar segala macam Tapi saat ini Kami sudah memfasilitasi itu sendiri Ya Alhamdulillah Tamu happy segala macam Itu sih MkB kesana Berarti memang Karena di belakang belakangnya ada gedung ya Iya Benar Nah Mbak Anies Kalau dari segi Pemasaran nih Gitu kan ya Nah apa sih kesulitan Dari Membentuk hotel baru nih Sebenarnya memang Kita tuh Dari awalnya Memang ngebot ya Biar orang tahu dulu Ini memang susah Cuma memang kita Kita mengikuti Trend marketing sekarang Mbak Susan Jadi memang sekarang kan Kayak aktif di TikTok Terus juga kita Influence Selebgram-selebgram Yang bisa mempengaruhikan Mengenalkan Salatin itu sendiri Dimana sih Karena selama ini kan Orang tahunya The Sultan Convention Center Gak tahu nih Kalau misalkan di satu area itu Udah running Hotel Salatin Jadi memang kita Mengikuti trend marketing sekarang Dan tidak meninggalkan Trick Konvensional Marketingnya kan Jadi memang kita Mengikuti Jadi kayak aku pribadi Kan bagian fabric relationnya Aku Di kayak Hotel Salatin itu Udah ada TikToknya Dan sempat FAP juga nih kita Wah mantap Terus juga Instagram Kita tetap aktif Baik itu dari Postingan Story Segala macam Biar Dan kita juga Ngikutin Kayak adsnya Biar tersebarluaskan Secara merata Apa sih itu Mbak Ininya nama TikTok Instagram Boleh Kalau untuk Instagramnya Di add Hotel Salatin underscore Kalau misalkan untuk TikToknya sendiri Di add Hotel Salatin Oke Kalau promo-promonya Biasanya itu Ada jadwalnya gak sih Satu bulan itu Pasti ada promo Atau seminggu sekali Betul Kalau misalkan untuk promo Dari Hotel Salatin sendiri Kita selalu ada Setiap bulan sekali Apalagi di hari-hari khusus nih Jadi aku kasih Word apa Aku kasih warning sedikit Ya Kita bakal Kita tuh sering ada yang namanya giveaway nih mbak Oh oke Iya jadi yang tertarik nih Kalau misalkan Kita sering ada yang giveaway Apalagi di hari-hari khusus Promonya setiap bulan Pasti ada Jadi pantengin terus Baik di Instagram Maupun di TikTok Itu selalu kita update Jangan sampai ketinggalan Siap Kabar-kabarnya memang Hotel Salatin juga suka Kasih giveaway Kamar Ke presenter Iya Bisa 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 Benar Bisa Ada kucar kolam berenang Oh iya Lagi dibangun Kalam berenangnya Di tes dulu Kira-kira tingginya berapa Nah Ibu PR Kalau kita ngomongin fasilitas nih ya Pastinya kan ada beberapa Sudah mulai tahu nih Sudah mulai aware Dengan keberadaan Hotel Salatin Tapi sebagian masyarakat juga Mungkin baru dengar Tentang Hotel Salatin Nah ini Kalau untuk kamarnya sendiri Sudah berapa banyak nih Atau fasilitas-fasilitas lain Boleh dispil juga Kalau untuk kamar Kita mendatang Akan ada kurang lebih 100 kamar Dengan 4 jenis Tipe yang berbeda Mulai dari deluxe Terus juga di atasnya Ada family room Di atasnya lagi ada Junior suite Dan paling tertinggi Ada Salatin suite room Nah kalau untuk sekarang Memang kita Masih running 30 kamar Dan insya Allah Bulan depan Nambah jadi 60 kamar Jadi kita udah mulai buka Lantai 4 tuh Terus juga untuk fasilitasnya Kita Bakal hadir Insya Allah tahun ini Itu infinity pool Yang sebelumnya Bapak udah jelaskan ya Infinity pool Terus juga gym Spa Karoke Yang sekarang running Udah ada tuh coffee shop Jadi buat Para tamu nih yang Bosan kan Biasanya kayak Sori-sori ngapain sih Bisa ke coffee shop Karena setiap weekend Dari kamis, jumat, sabtu, minggu Itu bakal ada live Live musik itu Iya Jadi gak akan bosan Bosan nih ke coffee shop Mau kemana lagi Ada biliar space Tenang aja Terus setiap weekend Kita tuh ada yang namanya kayak Kayak social activity Gitu Jadi Kayak kita tuh ngadain Yang namanya kayak Healthy lifestyle Itu isinya kayak Kegiatan olahraga Terus juga ada cooking class Buat anak-anak Mom and kids Gitu kita targetnya Jadi gak akan bosan Kita usahakan Kita maksimalkan Di salatin itu Ada semua Oh jadi kedepannya bakal ada Kayak playground gitu gak Ada pasti Iya Kedepannya Sedang kita rencanakan Playgant kalau staycation kan Biasanya Ibu-ibu carinya Yang kamar yang ada Diset Kayak anak-anak Gitu ya Pak ya Ini hotel-hotel yang dicari Karena salatin juga luas kan Jadi mau dibikin apapun Bisa sangat biso Sangat pacar Pak GM Kalau boleh tahu Ngapasih namu itu Dibuat salatin Salat terus jadi cakap Salat terus tin dibuatnya Oke Mungkin Diambil dari Tema Sultan sendiri Sultan kan sudah berdiri Hampir 5 tahun yang lalu ya Sultan itu identik dengan Konsep Mediterranean Dari segi building Bahkan dari segi Konstruktor desainnya Itu konsepnya Mediterania Al-ala Turki lah Oke Gitu Jadi salatin diambil ya Mungkin Mengimbangi Sultan Sultan adalah gedungnya Hotelnya salatin Nah seperti itu sih Yang saya dapat Ya kan sejauh ini Tidak ada sih Hotel salatin kayaknya Di dunia ya mungkin ya Yang saya lihat Di Indonesia apa lagi Benar-benar Baru-baru kan Denger lah ya salatin Makanya Kami brand awareness ini Yang kami kencangkan saat ini That's why kami Banyak membuat promo Di Google Ads Segala macam Di Instagram kami juga Ad juga Supaya orang Tahu dulu nih salatin itu apa sih Salatin itu Makanankah Atau apakah gitu Orang mikirnya Terakhir cerita Tamu saya Mas Sedangkan saya diseratin apa tuh Makanankah katanya gitu Bukan hotel Saya bilang gitu Jadi ya Kurang lebih Itu PR kami Insya Allah Dalam tahun ini Kami fokus ke brand awareness dulu Mudah-mudahan tahun depan Kami sudah Establish lah Itu sih harapan kami Pak itu okupansinya tinggi Biasanya Di saat kabar pak Karena liburan ini kah Atau karena event kah Atau memang Setiap weekend pak Oke kalau okupansi Memang kalau weekend Saya tidak bisa Menapik ya Maksudnya itu Pasti pool Pasti pool Wow Kalau weekend itu pasti pool Itu orang Palembang semua Orang Palembang semua Rata-rata Mantap orang Palembang ini Asa pak Banyak duit kasih utang ya Amin ya Benar Jadi ya untuk okupansi Alhamdulillah Kami masih stabil 80-90% Untuk datenya Terus Untuk harga pun Kami sangat fleksibel Itu sih Yang membuat kami Dilirik ya Untuk harga pun Kami juga Depend on budget lah Karena kami masih pengenalan nih Benar Masih awareness dulu nih Jadi kami tidak Bintang 4 lah ya pak ya Ya mungkin stabil Untuk harga mungkin Tahun depan Maksudnya segitu sih Oh stabil sampai tahun depan ya Ya benar Agak ya kalau nak nginep Nginep lah sekarang Diskon juga Kamarnya Range-nya berapa nih pak Kalau boleh tahu 500-700 Itu baru dua tipe ya Berarti sekarang ya Ya Superior Eh tidak Deluxe Deluxe yang paling bawah Deluxe the lowest category Kemudian ada family Family itu bisa untuk tiga orang Family itu satu kamar tetap Tapi ada livingnya Atau dua kamar Ada livingnya Tetap satu kamar Tapi ada perbatas gitu sih Seperti itu Lebih luas ya Dan kamar Menurut saya kamar kami Deluxe paling luas Kayaknya di Pelembang Ukurannya 28 meter persegi Ukurannya Karena sebagian hotel Di Pelembang kan Ada 24 Ada 25 Gitu ya Tapi 28 sangat luas Mantap Pacak lah Haga ini galak Mau lamat kasel pak Iya Gak galak Dia nambah extra bed Sekali nginep Berapa? 10 10 10 10 Langsung ya Biasa Aneh Luar biasa Kita masih bakal ngobrol lagi Pak Ce-Bce Bersama dengan Pak GM Dan juga Ibu PR Dari Hotel Salatin Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Halo Palembang Pemirsa Pali lagi Kita di Halo Palembang Kita masih Bahas tentang Hotel Salatin Nah Pemirsa Bawa di Palembang ini Ada Hotel Salatin Ini bintang 4 Pastian untuk staycation Sama keluarga Yang pengen Nongki-nongki Disitu banyak cafe Terus juga Besar ya Untuk parkirannya Yang nak wedding Juga bisa Itu tempatnya Di deket Di area komplek De Sultan Betul sekali Jadi memang Ini kan masih Beberapa anak Anak masih libur nih Jadi Meme yang lagi Nyari-nyari hotel Di online platform Ini salah sikonya Juga bisa jadi opsi Hotel Salatin Karena memang Hotelnya masih baru Pastinya kalau baru Bawa baru gak loh Bener Higienis ya Juang tuh Higienis Dan juga pastinya Fasilitasnya masih Barang-barang baru Dan pastinya Sangat diperhatikan Bang Cebice Untuk Hotel Salatin Masih kita ngobrol Dengan Pak GM-nya Dan juga Ibu PR Dari Hotel Salatin Lanjut lagi kita Pak Angkra Dan juga Mbak Anis ya Nah kalau kita ngomongin Masalah menginap nih Biasanya kan Kamar kita Sudah tahu Lalu bangun paginya Yang dicari adalah sarapan Boleh di spill dikit gak nih Mungkin Apa nama restownya juga ya Restownya Apa yang ditawarkan Dalam Di breakfast Ini dewe Boleh Kalau untuk Restoran kita sendiri Itu ada namanya Itu kita sebutnya Dengan Emerald Resto Jadi variasi makanan Yang kita sajikan Untuk tamu-tamu Itu mulai dari Makanan Nusantara Terus juga Palembangan juga ada Terus juga ada Makanan Western Eastern juga ada Jadi kita menyediakan Lengkap ya Untuk variasi makanan Dan juga kita Pilihan pastry-nya Juga itu kita produksi sendiri Dan insya Allah lengkap Bisa memanjakan lidah-lidah Tamu kita Berapa sih Mbak Kalau pengen sarapan disitu Boleh Kalau untuk Price kita itu Harganya di Rp75.000 Untuk tambahan Dari tamu di kamar Tapi kalau untuk Tamu dari luar Itu di Rp125.000 Per peksnya Net ya itu Mbak ya Betul Sudah net harganya Jadi gak ada embel-embel lagi Iya 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 Aice ya Aice harapan ya Itu makanan Cek Susannya Western Oh iya iya Biasa makan ini Sesuai dengan Ceknya ya Ceknya banget Roti campur santan ya Oh iya Nah kalau Kita pengen ada acara Rapat atau apa Bisa juga gak disitu Bisa Sangat bisa Kita Kalau untuk acara-acara itu Gak cuma rapat aja sih Mbak Susan Mulai dari kayak acara arisan Oke Lamaran Ulang tahun Bahkan meeting skala kecil Atau skala besar Itu kita bisa provide Di Sultan itu sendiri Dan di Salatin maksudnya Oke Kalau Cuman untuk Rapat orang-orang berapa itu Di The Salatin Betul Kita kalau misalkan Kapasitas di Salatin itu Kita sampai 300 Tapi di atas 300 Sampai Beribu-ribu Kita bisa tampung di The Sultan Gitu Jadi menyesuaikan Berapa banyak peksnya Kalau kayak untuk arisan Yang cuma 20 Ibu-ibu Yang pada mau ngumpul-ngumpul nih Itu bisa nanti Kita ada memang space khusus Tempat yang untuk 20 peksan Oke Saya cuman Tahu Kalau di Apa The Sultan itu Cuman di The Sultan ya Yang Kayaknya indoor Yang Bisa ngundang Artis-artis Kayak gitu ya Pernah ya Ada event-event juga Boleh dispil gak Event-event apa yang udah pernah Ada di Sultan itu Pak GM Pertama tahun ini Kami sudah Ngadain konser ya Waktu itu konser Niji Kalau gak salah Hampir yang masuk Yang datang itu 8.000 orang Kalau gak salah Cukup Pak di Sultan itu Cukup Karena untuk mobil aja Kami bisa 3.000 muat Hotel penuh pasti Pak ya Pastinya Gak ada lagi tersisau Kemudian acara pengajian Pengajian akbar Baru kemarin hari Sabtu yang lalu Ada 6.000 orang kurang lebih Itu dari Ustaz Halima Yang mengisi acaranya Khusus perempuan Waktu itu yang datang Alhamdulillah Terakhir ada acara Event Polda juga Hampir 3.000 orang Jadi Kami bisa memfasilitasi Event-event yang Skala besar Itu sih Intinya gitu Jadi kurang lebih Seperti itu Dan Apa namanya Untuk Lifestyle kita itu Kami ada Ada ponpit Kadang Tiap bulan ada ponpit Ada zumba Ada yoga Aerobik Itu di Dresultan Atau di Dasaratin Pak Biasanya di plaza Ada plaza Ada Plaza di bawah hotel itu Ada plaza Di belakang dikit Di sampingnya Liberica Nah Biasa kami Ngadain ponpit Di situ Tapi kalau Kayak zumba Atau aerobik Yang skala besar Biasa dalam burung Kami ngadakan Gitu kurang lebih Jadi ini adalah Dilihat dari 8 ribu 6 ribu 3 ribu Berarti Untuk Apa namanya Petampungannya Maupun parkirnya Karena itu yang dicari Biasanya Pak Satu lagi Makanannya Biasanya Enak ya Pasti Pasti orang Nginep di hotel Itu apa sih Pertama Kamarnya enak Bersih Luas Yang kedua Pasti sarapan Makanannya Biasanya itu Jadi itulah Tolok ukur Seseorang Nginep di hotel Keluar siapa Nginep di hotel Begitu tuh Kalau ukur saya itu Kamar nyaman Nyaman tuh dalam artian AC hidup Dingin Air panas Nyala dalam kamar Kamar bersih Servis cepat Servis cepat Itu yang pertama Luar biasa Ini udah masuk ke Bulan berapa nih Pak Ini bulan ke-7 Bulan ke-7 Untuk hotel Untuk hotel ya Kalau bicara hotel Seperti yang tadi Pak GM bilang Bahwa memang Itu yang dicari oleh Para konsumen Para masyarakat Yang pengen Untuk Untuk nginep di hotel Salatin Nah kalau bicara Mengenai feedback Dari customer Sendiri nih Boleh gak Mbak Anies Sudah ada Kesan dan pesan Dari customer-customer Yang udah nginep Di hotel Salatin Seperti apa Baik Kalau untuk Comment-comment ya Dan saran Kalau misalkan dari Tamu-tamu hotel sendiri Alhamdulillah Mereka puas Cuma memang Kedepan kita akan Lebih melengkapi Fasilitas kita Kayak yang kita sebelumnya Bilang itu Bakal ada Infinity pool Biar nanti Para-para tamu nih Akan lebih puas lagi Dengan fasilitas yang Di lantai berapa Mbak? Insya Allah Di top floor kita Di rooftop Di rooftop ya Kita berapa lantai Total 8 lantai Kamar sampai lantai 7 Nanti lantai 8 Langsung rooftop Untuk infinity pool Gym dan lain-lain ya Gymnya juga ada Karena gak banyak kan Di hotel Palembang Yang punya infinity pool Benar Nah itu bisa nanti Rencana bisa untuk Orang luar juga gak? Bisa Terbuka untuk umum Pak GM Kan biasanya hotel-hotel Banyak kerjasama Dan itu Ada harga Price Price khusus ya Harga corporate lah Ya harga corporate Nah boleh di spill pak Udah berapa Perusahaan yang Kita kerjasama Dengan Salatin sendiri Kalau saya Termasuk Paltipi lah Iya Benar Database ini saya lihat Itu hampir 500 company ya Kami sudah kerjasama Dan selama ini Support juga ke kami Termasuk Dari pemerintahan ya Pemerintahan dan corporate Seperti banking Insurance Pertamina Dari Pemerintahan pun Kalau dari pemerintahan Yang sering itu ada Dimkes Dispora Yang lain lah Kemenkumham Sama Pemkot Itu sih biasanya Yang sering ada Yang ada acara di kami Alhamdulillah masih dipercaya Dan masih konsisten Kami untuk Memberikan pelayanan terbaik Itu sih tentunya Kalau restoran pak Ada berapa macam Di hotel Salatin sendiri Kalau untuk restoran Hanya ada satu Which is yang Emerald Resto Di lantai dua Di situ bisa untuk Makan pagi Makan siang Makan malam Itu ada smoking Dan ada non-smoking Seperti itu Jadi kita ada dua tempat ya Ada smokingnya Ada non-smokingnya Seperti itu sih Kalau untuk Pelayanan pak Ya Strategi apa pak Yang membuat Salah satu Salat ini Pede Bahwa kami memberikan Service yang baik Oke Yang pastinya Setiap tamu datang Itu pasti Kita welcome ya Dengan standar greeting Yang kami terapkan Apapun yang menjadi Masukan dari tamu Pasti kami perhatikan Itu akan menjadi Improvement lah Bagi kami ke depannya Jika ada masukan Kami senang Tamu-tamu yang ngasih review Maupun review Positif Aupun negatif Itu kami terima Kami Feedback Kasih feedback yang baik Seperti itu sih Kami tidak Anti kritik gitu Jadi Setiap tamu-tamu itu Pada saat breakfast Kami tanya Kami bergerilia atau Ada kusyoner gitu ya pak ya Kami datangin ke table-nya Tanya bagaimana Kamarnya tadi malam Nyaman apa tidak Bagaimana serapan pagi ini Nyaman apa tidak Termasuk pelayanan dari kami pun Gimana Adakah komplain Atau komplain sejauh ini Jadi selalu kami lakukan Setiap pagi Supaya temu-temu itu Merasa diperhatikan Merasa Wih Kok saya nginap di Selat ini Itu beda ya Itu yang perlu kami Ciptakan Nah gitu sih biasanya Kalau untuk ke pegawainya sendiri pak Ada pelatihan atau apa Biasanya pak Ada Ada training-training yang kami kasih Terhadap semua departemen Terutama FO Housekeeping Sama ABY Service Kayak di restoran Itu pasti Pelayanan prima ya Yang kami utamakan dulu Terus Di samping itu juga Pertama Attitude Saya minta Terus Tetap di nomor satukan Bagaimanapun Sepintar apapun Seseorang Kalau attitude dan sikapnya Tidak baik Tidak baik Nol aja Sama aja gitu Hasilnya Betul setuju sekali Setuju ya Karena karakter itulah ya Yang membuat kita bisa berlaku di puncak Menuju puncak Dingin dong ya Puncak ya Nah kalau buat PR PR nih Bu PR ya Bu Anies Kalau kita ngomongin Masalah event nih Dalam waktu dekat Ada event-event apa Kira-kira Yang disisalatin Kalau misalkan untuk event Mendatang Yang kita galakan Bulan ini Akhir bulan ini Itu yang Kayak Anies sudah bilang sebelumnya Bakal ada healthy lifestyle Kita bakal ngadain Pondfit lagi Karena terakhir kemarin Pondfit kita itu Masanya 70 orang Mbak di Plaza Nah untuk bulan ini Memang target kita Pengen lebih di atas itu Karena nanti pengennya kita tuh Ganti venue Kalau kemarin kan kita di Plaza Bagian outdoor Belakang hotel tuh Nah kalau untuk bulan ini Kita pengennya Untuk venue-nya nanti Dalam ballroom Jadi skalanya lebih besar lagi Setiap akhir bulan itu ya Mbak? Iya biasanya kita Setiap akhir bulan Kalau boleh tahu Bayar atau apa Berapa? Betul Kalau untuk kemarin Kita Berbiaya Jadi per pack-nya Di 50 ribu Tapi udah termasuk Snack Drinks Dan untuk tools Untuk Pondfit itu sendiri Jadi bawa badan deh Tinggal bawa badan Dan kepercayaan diri Iya Bawa baju Kalau ladewe Amalah snack hotel bintang 4 kan Bukan kaleng-kaleng Apa tuh? Paling gede Roti croissant Croissant Nah Pak Balik lagi ke service Ada service Seperti pickup service Bandara atau apa Kalau salgatin Ada Itu merupakan Salah satu dari service Yang kami berikan kepada tamu juga Tergantung Based on request Biasanya Oh gitu ya Tamu request Mas Misalnya tamu kita di Jakarta Ada person terjemput Tidak ada Kami bilang begitu sih Jadi kami bisa fasilitasi Anything terkait Permintaan dari klien Dari tamu Kami selalu Fasilitasi Itu sih Benar Bahkan Kalau mereka mau Setelah stay Maka mau keliling nih Kota Flembang Oh bisa juga City tour lah ya City tour gitu Misalnya dia mau makan Pempek mana Bisa kita rekomen Pempek sini enak Bisa diantar Bisa diantar Seperti itulah kami Menerapkan service kami Ke klien Ada Pak Pempek Cek Susan Pempek Bangaw Betul Jualan Jadi jemput bola Bisa kan Cek Susan Dihantar kemana Ada duitnya Ada baca aja Oh itu free Kalau untuk penjemputan Nah Kalau kita Men siasati Ini mungkin Mesim liburan Lalu kalau weekend Ya pasti hotel Akupansinya penuh Full house Tinggal macam Nah kalau di hari-hari Biasa Ataupun mungkin Kita ngomongnya Udah masuk Masuk sekolah Masuk kerja lagi Nah itu Men siasatinya Seperti apa nih Supaya tetap Rame Alhamdulillah Sejauh ini Di weekday pun sendiri Dari hari Senin Sampai Kamis Kami juga lumayan bagus Okupansi 60-70% Terisi setiap harinya Jadi itu Rata-rata Tamu-tamu Apa namanya Bisnis sih Yang corporate Yang kebanyakan Jadi kami itu Segmentnya itu Corporate itu Ngisi di weekday Kemudian di weekend itu Leisure Atau Tamu-tamu wedding Itu sih Alhamdulillah Kami bisa ter-cover Begitu Jadi kayak Apa namanya Dari BMKG Kadang kan yang Stadi kami Atau dari pemerintahan lain Kalau weekday Itu fokus kami disitu Kalau biasanya Dari pemerintahan itu Dari Jakarta Tunggu-tunggu Jakarta sih Kebanyakan Yang terjadiin ke Pelembang Nah kami stay di Hotel Satin Seperti itu sih Event-event seminar Ya mereka Sekalian disitu full day Betul Mungkin ada perumur-perumur juga Ya Pak Betul Di hari biasa ya Nah kalau Mbak Nis Kalau kerjasama dengan Travel Age Agent ataupun Online platform pasti udah ada nih ya Betul Seperti apa tuh Kalau untuk itu Memang kita sudah menjalin Dengan Untuk travel agent Sudah menjalin dengan beberapa travel agent Jadi Terus juga untuk online travel agent juga Itu nanti akan ada Biasanya ada harga khusus Gitu Jadi memang Buat Para calon tamu nih Yang mau nginep Itu bisa langsung Reservasinya ke kita Itu nanti ada harga Promo khusus dari hotel Atau kalau misalnya Dari travel agent Atau online travel agent Juga nanti Ada harga khusus Kita kasih penawaran terbaik Oke Mantap Pokoknya banyak lah eh Banyak pokoknya promo-promo salatin ini Betul Banyak banget Pokoknya weekend ini laju apa? Laju Laju Aku di keluarga aku Kalau di keluarga kau Makanya Iya Pak Kalau ngomongin keamanan Pak Nah keamanannya apa? Ada kerjasama dengan Polrika Atau memang siapa yang udah terlatih Seperti itu Oke Kalau untuk keamanan Kan kita aksesnya itu Satu jalur ya Satu pintu Dari depan Jadi yang di belakang itu One gate Apa namanya Kawasan itu Terus untuk security pun Kami juga sudah meng-hire security Bepengalaman ya Untuk mengakomodir Atau mengamankan area Kawasan Jadi saat ini kami hanya Kerjasama dengan Polda Sebagai backup sih Karena ada Beberapa orang Polda Yang selalu kami Apa namanya Libatkan dalam Pengawasan di Sultanan Selatin Itu sih Alhamdulillah sejauh ini Tidak ada masalah Tidak ada kendalaan Alhamdulillah kalau motor Ada konser Aman Tidak ada yang hilang Tidak ada segala macam Laporan hilang segala macam Bahkan untuk Parkir di kami pun Plate ya 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 mobil itu 5 ribu Motor 3 ribu Oh flat ya Jadi nak 1-24 jam Itu bisa Boleh Mbak Tina nitip ke mobil Nitip ke motor Jangan bener nitip ke sertifikat ya Gak adik itu namanya Dan kawasan sekitar pun Termasuk aman ini Pak ya Karena ini menjadi perhatian juga Pasti bagi para tamu Dan juga para turis Yang akan datang Mengatikan Walaupun kawasan di Jalan Sultan Mansur Nah di sekitar hotel Juga dipastikan Ini kawasan aman nih Kalau kita mau jalan Jalan malam Mau ke Minimarket sebelah mungkin ya Tetap aman ya Aman Aman insya Allah Jadi Iban Kalau kami ada acara gede ya Kami selalu Apa Ijin sama Ketua Lurah Setempat Babinsa Babinsa Bersama Dishuk Jadi kami selalu koordinasi Seperti itu sih Alhamdulillah Sejauh masa saya disitu Tidak ada masalah Tidak ada kendala yang terjadi Apapun ya Even besar Maupun kecil sekalipun Jadi Alhamdulillah Masih lancar Aman Kalau mobil Pak Itu cukup berapa Maksimalnya Pak Pernah Pernah Mobil waktu itu 3.500 mobil Di kawasan Roda 4 ya Iya Roda 2 itu hampir Di 2.000 Kalau saya lakukan kemarin Karena khusus Roda 2 kami taruhnya Di belakang hotel parkirnya Untuk luas tanahnya disitu Rencananya di belakang hotel Itu nanti Untuk fitness center Lapangan tenis Lapangan badminton Apa Playground Itu sih rencana Tarik ke depannya Berarti untuk Sultan sendiri Kapasitas maksimumnya Di berapa tamu nih Di Sultan sendiri Kalau di gedung sendiri Kalau lesehan Itu hampir 6.000 Kalau teater Kursi-kursi aja Itu hampir 3.000 3.000 kursi Bisa dipasang di dalam Gitu Tapi kalau round table Hanya 1.500 Sampai 1.600 Gitu Kurang lebih Luas ya Luas ya Luar biasa Ini fasilitas-fasilitas Yang sangat lengkap One Stop Entertainment Itu misi kami One Stop Entertainment Hotel di Balembang Nah Bener nih Ini pemirsa Jadi kalau pemirsa Yang hobi entertain Sambil ngopi Di hotel Sambil main biliar Aduh galo pokoknya Di Salatin Hotel ini Tentunya kita bakal bahas lagi Tentang Salatin Hotel Cak Manunen Kemenarikannya Dari hotel ini Dewi Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersambunglah kami Halo 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 Palembang Ya terima kasih Mak CBC Mirsa PalTV Anda masih menyaksikan Halo Palembang Masih live Dari Studio DupalTV Dan juga Masih bersama Dengan General Manager Salatin Hotel Palembang Pak Angkra Pratama Dan juga Mbak Anisha Dea Selaku public relation Dari Hotel Salatin Nah sepanjang 2 segmen tadi Kita sudah ngobrol Banyak ini mengenai promo Dari hotelnya Fasilitasnya Yang ini akan terus Ditambah Mang CBC Mirsa PalTV Tapi sekarang juga Sudah sangat nyaman Sudah banyak Sudah full house terus Ini Sudah Jadi mas Lamperebutan Untuk nginep di Hotel Salatin Cak Yusan Pokoknya Pensinya tinggi terus Apalagi kalau weekend Jangan main-main Dan ini selalu digagas Menjadi lokasi One Stop Entertainment Karena bukan cuma hotel Disitu juga ada Convention Center Disitu ada Coffee Shop Disitu ada Yang namanya Tempat Biliar Dan lain-lain Ini Mang CBC Sangat-sangat Luar biasa Lokasinya di Jalan Sultan Mansur Kita masih ngobrol lagi Di segmen ketiga ini Pak Angkra Karena memang tadi Disampaikan bahwa Ini adalah satu grup Dengan The Sultan Nah kalau The Sultan ini Dewi Pastinya Mang CBC Udah sering Kesana untuk Mungkin kondangan Atau bahkan Keluarga yang nikahan Disana nonton konser Dan lain-lain Nah kalau untuk Promo-promo Dari The Sultan Boleh di spill nih Iya Promo wedding ya Iya boleh Emang saat ini kami Lagi Apa nama itu Mendistribusikan promo wedding Dengan 2 juta sudah bisa Wedding di Sultan Nah kayak gitu Kurang lebih untuk seribu Hanya bayar 2 juta aja Sudah bisa tuh Sudah bisa blok tanggal Sudah bisa blok tanggal Maksudnya Mantap eh Biasanya kan ada yang 10 Ada yang 20 juta Iya benar Untuk booking pinyo Ini hanya 2 juta aja Terus sampai bulan Juli Kami promo Dengan booking 2 juta Sudah bisa wedding Di Sultan Wah mantap Kalau paket-paketannya apa Boleh di spill Mbak Anis ya kali ya Boleh Kalau kita mulai dari Paket Ruby Sapir Dan Diamond Untuk harganya Kita start dari 259 juta Untuk per 1000 peks Jadi udah Udah all in Tuh Mbak Udah all in Udah dapet semua Pokoknya tinggal Bawa diri dan pasangan Jangan lupa ya Iya jangan lupa Dwean ya Borok yuk Borok Berat juga biayanya Kalau dwean tuh Jadi mulai dari 259 Udah all in Terus juga booking fee-nya Cuma 2 juta berlaku Selama bulan Juli ini aja Jangan sampai kelewatan Pokoknya Wah Karena jarang-jarang nih Kapan lagi Kalau misalkan Sering mantengin IG-nya Di Sultan Pasti udah pada tahu Booking fee kita Minimal 10 juta Tapi khusus bulan ini aja Kita adakan promosi itu Biar nanti Buat calon-calon pengantin Yang Udah ada niat nih Udah ada pasangan Udah ada niat Tinggal booking aja Langsung Hubungi Instagram kita ya Di at the Sultan Convention Wah Biasanya disitu ada Kontakt person-nya ya Nah kontaknya Di telpon disitu Booking tanggal 31 Silahkan Jadi yang sudah ada niat Dan ada pasangan Kalau niatnya kaget Cari dulu pasangan Tapi jadilah ada niat-niat baik Niat baik Betul Nah kalau Mbak Anies Kalau all in tadi Boleh kasih tahu Ini apa Boleh Kalau kita paket all in-nya itu Mulai dari make up Dekor Terus WO Fotografer Musik MC Dan embel-embel Semua perintilannya Pokoknya pengantin itu Tinggal bawa diri aja Bahkan kamar pun kita fasilitasi Dapat berapa Mbak free kamar biasanya? Kalau untuk kamar kita mulai dari 3 sampai 10 tergantung paket yang dipilih Wow Mantap Ya mungkin kalau yang 3 tuh yang 200 tadi ya? Yang Ruby ya Ruby ya Wah ada kurangga Kita sebetulnya Ruby tuh paket undu-mantu Oh paket undu-mantu Paket undu-mantu Keluargunya dari luar Benar Dari luar kota Luar negeri Luar angkasa Wah iya iya Planet lain Iya 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 Tapi apa kalau mobil juga dapet Mbak? Dapet Iya dapet semuanya dapet kita Henna siapa yang perintilan kecil-kecil pun dapet Hmm sudah gala ya untuk Apa namanya antar-antaran Oh sudah juga Sudah juga Akar nikah di situ juga bisa? Bisa Akar nikah nanti bisa Kita tuh kalau untuk akar nikah bisa venue-nya bisa di Hotel Salatin Hmm Di gedung sekalipun atau di musholla Kadang kan pilihan tamu nih Besar juga kan mushollanya di situ Besar, mushollanya kita bisa juga dipakai otot akar Lengkap ya Semua disediain pokoknya oleh The Sultan dan Hotel Salatin Cuma sih kok yang gak disediain Pasangannya loh Iya Sampai memikirkan healthy life juga Nah akhir bulan ini ada apa namanya? Ponfit Nah cuma 50 ribu sudah dapet snek bintang 4 Ya Hotel bintang 4 Sehat pula badan ini tadi Melok lah Cah Yusan Dan ada giveaway-nya Mbak Susah Wah Baca lah itu Jadi memang harus dijelas ke Mbak Ani Soalnya apa Ong Plembang bingung all-in Tak kok bulan madu Ujiannya biaya bulan madu Ida eh Nah itu dia Sedikit tambahan informasi nih Kalau misalkan untuk yang booking bulan ini Nah itu nanti bakal dapet tiket PP Palembang Jakarta Wow Lemaknya Jadi kita kasih plus plus nih buat yang khusus untuk yang booking bulan ini udah booking DP nya cuma 2 juta Terus dapet tiket PP lagi Apa sih yang mungkin menurut Pak GM nih sulit diatur kah atau agak keseluitan dari sektor mananya Pak Sejauh ini sih saya tidak menemukan itu ya Sejauh ini Tapi ya kembali lagi ke ini apa namanya itu Pasti temu-temu tuh nanya Kapan kolom penangan jadi? Kapan puluh jadi? Nah itu sih fasilitas sih Iya fasilitas aja ya Pak Kalau ditanya challengingnya pasti fasilitas ya Oke Tapi bagaimana kami menghaktinkan klien supaya Dengan kita memberikan pelayanan yang terbaik pastinya Fasilitas itu akan tertutup juga sendiri gitu sih Jauh ini Targetnya kapan nih rambung nih Pak? Untuk kolamnya Kalau menang insya Allah akhir tahun ya Oh akhir tahun Tahun 2004 ya? Yes tahun 2024 ini Desember insya Allah Jadi tahun depan Januari sampai 2025 itu sudah fasilitas sudah lengkap semua Iya sudah lengkap semua Target kami begitu Betul 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 Karena ini ya hot as art ini running dulu ya kan Walaupun masih baru 30 kamar Tapi ini akan terus ke 60 bahkan nanti ke 100 ya Ini bakal menjadi destinasi staycation Yang luar biasa ini Kenapa senyum-senyum staycation ini? Iya udah aja Aja anak kan? Iya Sudah aku tuh sudah bayang ke Oh berarti lemaknya nih kalau disalatin ini pacak nongkrong ke Liberica Iya betul Yang hobi biliar kan itu kaget lah dulu kalau berenang tuh Mampir dulu baik dulu ke Liberica Betul karena disana lengkap ya Nah kalau soal corporate Pak itu biasanya harga spesialnya itu berapa persen dari harga rate-nya Pak? Kalau untuk harga corporate itu hampir di 55 persen kita diskon dari harga publish lah Dari harga publish? Iya kurang lebih Harga publish kami di 1,4 juta untuk kamar deluxe nah itu bisa harga corporate di 600 sih biasanya gitu Jadi hampir 50-60 persen kita di diskon Iya 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 Benar 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 Intinya kalau corporate ini pacak dibicarakan Iya flexible lah Iya benar 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 Pacak kita eja-ejakan lah Iya 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 Jadi memang kan banyak nih masyarakat Kota Molemang nih dari segala profesi perusahaan-perusahaan Siapa tahu nanti kerja sama juga dengan Iya benar Karena memang disalatin ini bukan hanya wedding bukan hanya event-event Tapi seperti acara rapat Ataupun mungkin FGD acara-acara kantor kan Bintech ya bisa juga Benar gitu Ngomongin soal rapat tempat rapat Ada harga khusus atau apa boleh di spill Mbak Anies? Boleh kalau untuk harga kalau untuk rapat kita Kita mulai dari sekitar tergantung sih paketnya Mbak Susan kan ada ya Minimal berapa itu porsinya? Kita untuk porsinya kita mulai dari 20 itu udah bisa Udah bisa ya disitu ya Betul kalau kayak untuk paket arisan kita saat ini masih agar promosi itu di 98 ribu Perfect Net itu Betul Minimal 20 packs itu udah bisa arisan di Hotel Salatin Itu lengkap Mbak? Dapet makanannya? Betul lengkap Kita menu utamanya dapet 2 Oh menu utamanya? Iya dapet nasi, terus dapet pastry, dapet side dishnya Maka ada jus bukla? Ada jus juga ya Ya kita free kan? Bener Coffee break, coffee break kayak gitu ya Coffee break itu Beda lagi? Ada paketnya lagi Oh ada paketnya lagi Pastinya terjangkau dan dengan kualitas kita jamin terbaik Wah ini mah Pokoknya ini memang Karena memang lagi membangun brand awareness Untuk Hotel Salatin ini masih banyak nih yang promo yang sayang nih yang kalau kita lewati nih Bener Jadi langsung cek di online platform Anda boleh ke IGnya Salatin atau TikToknya Langsung reach out ke marketing Ya kan? Yang nak ngadui rapat Ulang tahun anak Sweet 17 Nah ini jadi semua momen hidup kita nih paca di sana ya Oke mungkin Halo Palembang boleh kita siaran dari kata Salatin? Boleh Iya Halo Palembang ya kajol Di Infinity Pool ya Wah mantap tahun depan pokoknya lengkap kalau ya Betul Nah mungkin ini sudah di penghujung acara Boleh closing statementnya ataupun promo-promo lagi sekali lagi Buat masyarakat kota Palembang biar tahu tempatnya dimana promonya apa Fasilitasnya apa boleh dari Pak GM dulu Oke Terima kasih Cek Susan, Cek Hagai atas undangannya hari ini Alhamdulillah hajat kami untuk mempromosikan Hotel Salatin Mudah-mudahan bisa tersebar luas ya melalui Pal TV ini ke depannya Untuk promo-promo sendiri harga kami sangat fleksibel Hotel Salatin mau meeting, mau arisan, mau birthday atau royal birthday bahkan Kami tempoh hari bulan Januari lalu kami ada royal birthday di Hotel Salatin Wow Jadi ya cukup fantastik juga waktu itu ya Jadi untuk harga kami menyesuaikan dan sangat fleksibel Kemudian letak lokasi hotel kami ada di Jalan Sultan Emansur nomor 7 Bukit Lama Di dekat SMA 10 ya, mau arah ke Bukit Seguntang Terus total kamar kami overall nanti ada 100 kamar kurang lebih dengan 4 tipe Ada deluxe yang paling bawah, family, junior suite sama Selatin suite gitu And then saat ini fasilitas yang ada di Hotel Sultan sendiri sudah ada Cafe Liberica, tiap hari open, ada center biliar, upcoming, soon nanti ada pool, ada finish center, ada lapangan tenis, lapangan badminton, even lapangan push, sal pun nanti ada Wow Saat ini kami sudah running untuk life healthy style kita, pond pit, zumba ya kalau misalnya Yoga sama aerobik itu sudah kami jalankan setiap bulannya Monggo kalau ada rencana kami ke depannya akan guide juga event seperti sepeda Oh baik ya Di area kawasan, jadi kami memiliki kawasan yang luas And then untuk promo-promo mungkin Mbak Anies ya akan menjelaskan seperti apa gitu Oke Kalau untuk promo kita untuk promo FNB nya itu mulai dari 75 ribu per pack Untuk kamar ya kita mulai dari 628 ribu Terus juga jangan lewatkan promo-promo seperti promo wedding Yang booking fee nya all in 2 juta udah bisa wedding di The Sultan Convention Center Untuk promo-promo lainnya itu bisa langsung aja ke Instagram kita di at hotel salatin underscore Atau di at The Sultan Convention Dan juga jangan lupa untuk follow tiktok kita di at Hotel Salatin Karena selalu ada informasi update di sana Mantap Sekali lagi terima kasih Pak Agra, Mbak Anies Terima kasih PR Sukses terus buat Hotel Salatin Semoga setiap bulannya achieve, setiap tahunnya achieve Okupansinya tinggi terus Amin Terima kasih sukses buat PalTV juga ke depannya Yes, amin Terima kasih juga untuk Mang CWC Mirsa PalTV yang sudah nonton Halo Palembang pagi ini Terus saksi ke Halo Palembang jam 9 sampai jam 10 setiap hari Cuma di PalTV memang punya kita Mau kasih yang lain nonton, aku HGK ini Aku Cah Susan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Pelembang Darusa Pelembang kota kita Terkenal sungi musinya Terkenal dengan pempenyo Jempat tanam pera yang anggun Masjid agungnya yang cinta Menambah terkenalnya Kota kesayangan kita Terima kasih 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 Terima kasih